Sedara kita beralih ke informasi berikutnya. Lantaran kepergok petugas saat hendak melakukan aksi kejahatan, dua orang yang diduga kawanan pencuri melemparkan bondet kepada petugas. Bondet yang dilemparkan mengenai tembok rumah warga. Peristiwa pelemparan bondet ini terjadi di Dusun Bunder, Desa Ampel Dento, Kabupaten Malang, Kamis Dinihari. Kejadian berawal dari kecerigaan petugas gabungan dari Polsek Karangploso dan Polres Batu yang sedang melakukan patroli di Dusun Bunder, Desa Ampel Dento, Kabupaten Malang yang melihat dua orang mencurigakan berada di depan perumahan Taman Tasnim. Saat petugas hendak melakukan pemeriksaan, kedua pelaku melarikan diri. Saat dikejar, salah satu pelaku melemparkan bondet kepada petugas. Bondet yang dilemparkan oleh pelaku mengenai tembok rumah warga dan meledak. Kecerigaan petugas saat itu memang kondisi daerah ini sepi. Dan petugas merasa curiga, maksudnya menanyakan atau mengetahui kecerigaan itu, malah pelaku melarikan diri. Akhirnya petugas timbul kecerigaannya semakin kuat. Sehingga dari pelaku yang lari itu dikejar. Sedangkan menurut Muhammad Imam, pemilik rumah, saat kejadian dirinya sedang istirahat di lantai dua. Kemudian tiba-tiba terdengar ledakan di rumahnya. Imam menduga pelaku berencana melakukan aksi pencurian di sekitar tempat tinggalnya. Kepiraan itu jam 2.40. Pemredak itu saya keluar, terus di jalan itu ada rame-rame. Saya ke situ terus katanya ada maling itu. Berapa orang, Pak? Katanya dua, yang satu kena tangkap, yang satu lari, ini terus melempar. Apa ini namanya? Bondet apa? Bondet. Dari kejadian tersebut, satu orang pelaku yang masih di bawah umur berhasil ditangkap petugas. Sedangkan satu pelaku lain melarikan diri dan masih dalam pengejaran. Menurut petugas, kawanan pelaku ini berasal dari Pasuruan yang kerap melakukan aksi di wilayah Malang Raya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur